Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku kuliah duha yang berbahagia, mari kita lipat dandakan amalan kita dengan meluruskan niat Yang kedua, niatkan di hati, walaupun kita duduk di masjid, perbanyak niat Yang pertama, yuk kita bareng-bareng tanamkan niat, niat menuntut ilmu Yang kedua, kita tanamkan di hati kita niat silaturrahim Yang ketiga, kita tanamkan niat itu adalah niat bermunajat kepada Allah pada menuntut ilmu Munajat akan mengguncang jaga Yang keempat, niat membersihkan dosa kepada Allah SWT Dan yang kelima, kita niat iktikaf di dalam masjid Karena kita bukan di rumahnya manusia, tetapi kita berada di rumahnya Allah SWT Semoga itu niat akan memageri kita Supaya kita fokus satu jam ke depan untuk menuntut ilmu Jadi pikirannya ada di sini, hatinya pun ada di sini Dan badan pun juga ada di sini Kadang badan di sini, pikiran di pasar Hati sedang tidur di rumah Maka mudah-mudahan dengan niat tadi Hati kita bangun Pikiran kita tercerahkan Badan kita sehat Sahabat Dua yang berbahagia Ketika mendengar syair Melantunkan keindahan Rasulullah SAW Saya teringat ketika beliau marah Beliau marah ketika perang Uhud kalah Dan ini yang melandasi turunnya ayat suci Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134 Disitu Rasulullah SAW sangat marah saat itu Melalui syair Kang Aden tadi sampaikan Bahwa marah itu bikin hati kita keras Sehingga rahmat dan ampunan Allah Sulit untuk masuk ke dalam hati kita Dia menjadi temannya setan Dan saya teringat dari syair tadi Ketika melihat, merasakan suasana marahnya Rasulullah SAW Dan ini menjadikan asbabun nujul Turunnya surat Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134 Disitu Allah berfirman Kemudian ayat itu dilanjutkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah Disitu Allah menyampaikan kepada Rasulullah SAW Ya Muhammad Bahwa dibuka suratnya Surat Ali Imran surat nomor 3 Ayat 134 Muhammad Ketika engkau Bisa memaafkan Memaafkan mereka Kemudian Engkau berbuat baik kepadanya Maka itu lebih baik buatmu Ya Saya lupa ayatnya lagi Sebentar Orang-orang yang bertakwa itu adalah Yang mengatakan Salah satu tanda orang-orang takwa itu adalah Dia selalu menapkahkan rezekinya Pada saat dia kaya Walaupun pada saat dia miskin Pada saat dia lapang Dan pada saat dia sempit Tetap dia sedekah Yang kedua Tanda kedua orang takwa itu adalah Dia mampu menahan marah Dan memberikan maaf Atas kemarahan itu Ayat ini Allah amat sangat Cinta kepada orang-orang yang ihsan Ini ayat Adalah Diarahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Ketika itu beliau sedang memimpin Perang Uhud di kota Madinah Kemudian Beliau Mempersiapkan strategi perang Di Jabal Uhud itu Ada sebuah bukit kecil Namanya Jabal Rumat Tempat di mana Rasulullah Menempatkan pasukan pemanah Kata Rasulullah Wahai pasukan pemanah Kamu naik ke bukit itu Nah bukit itu namanya Jabal Rumat Bukit pemanah Di seberangnya Itu Jabal Uhud Sekitar 15 menit Dari Masjid Nabawi Nah itu sudah di luar kota Madinah Terjadilah kecamuk perang Dengan kaum musrikin Kaum musrikin Etapa pertama Kaum muslimin menang Kemudian Semua Kekayaan kaum musrikin Itu tertinggal Di depan Antara Jabal Rumat Dan Jabal Uhud Kuda Mas Perang Maka disebut dengan Gonimah Nah orang yang di atas Bukit Rumat itu Dia tidak kuat Untuk turun ke bawah Kata Rasulullah Sebelum ada komando aku Engkau jangan turun ke bawah Namun Karena tertarik dengan dunia Dia turun ke bawah Efek Dari dia turun ke bawah Berarti dia tidak patuh Kepada pemimpin Khalid bin Walid Pada saat itu Sedang dalam keadaan musrikin Tahu Ketika turun ke bawah Itu kaum musrikin Yang tunggang langgang Meninggalkan Jabal Uhud Kembali ke belakang Dia naik ke Jabal Rumat Posisi yang kosong tadi Dihantamlah Pasukan muslimin di bawah Dan Horbanlah Disitu paman bagi Nabi Sina Hamzah bin Abdul Muttalib Kemudian juga Rasulullah Terkena panah Beliau nancap Panahnya dipelipis beliau Kemudian ketahuan oleh Sayyidina Ali Wahai Rasulullah Sallallahu Sallam Jangan kau sibuk Dengan darah itu Biar aku yang mengurusnya Dan Sina Abu Bakar Siddiq Rasulullah Dilarikan ke belakang Ada sebuah gua Di Jabal Uhud Dilarikanlah ke belakang Ketahuan oleh kaum musyrikin Dia mengatakan Muhammad sudah mati Muhammad sudah mati Pasukan kaum muslimin menjadi goncang Ketika ada berita Muhammad sudah mati Padahal Rasulullah Tidak meninggal saat itu Namun pasukan muslimin Sudah berantakan Korbanlah disitu Paman bagi Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib Disitu Rasul marah Marah mengguncang Marah mengguncang Manusiawi Rasul itu Seandainya pasukan pemanah Tidak turun ke bawah Kaum muslimin akan menang Karena dia tidak patuh kepada pemimpin Rasulullah Maka Rasulullah marah Ketika kalah Rasulullah melihat Paman baginda Nabi Sayyidina Hamzah Sudah bolong dadanya Karena Ditancap oleh Hindun Diambil hatinya Dan dimakan Dan dimakan Dikoyak-koyak Rasulullah melihat pamannya Maka setiap Sabtu Rasulullah Jiarah ke Jabal Uhud itu Sambil mengatakan Assalamualaikum ya Ammi Salam Kesejahteraan buat pamanku Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib Dia marahmu Guncang marahnya itu Maka Rasulullah Mengucapkan Saya akan balas Kematian pamanku ini Satu pamanku Harus mematikan 30 orang kaum musrikin Quraish Rasulullah marah saat itu Namun pun Tensekali Marahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu ditegur oleh Allah Ditegur oleh Allah Dalam surat An-Nahl Ayat 126 Allah menyampaikan pesan Kepada Rasulullah Ya Muhammad Kalau engkau Mau membalas Wa in akobtum pa'akibu Bimislima akobtum Kalau kamu mau membalas Balaslah yang seimbang Tetapi Rasulullah Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Walain sobartum Walain sobartum Lahum khairun Lissabirin Tetapi kalau engkau Sabar Atas ujian ini Maka itu lebih baik Bagimu Wahai Muhammad Nah Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saat itu Beliau memilih Sabar Marah sedang memuncak Dan diucapkanlah Saya Bahwa kematian Pamanku itu harus dibalas Dengan 30 kaum muslikin Mendengar firman Allah ini Wa in akobtum Pa'akibu Bimislima Akobtumbihi Kalau engkau Mau membalas Kepada mereka Wahai Muhammad Balaslah yang seimbang Tetapi Walain sobartum Lahum Khairun Lissabirin Tetapi jika engkau Memilih sabar Atas ujian ini Itu lebih baik Bagimu Wahai Muhammad Nah Marah Rasulullah Itu Turun ke bawah Manusia Rasul itu marah Maka punten Rasul menyampaikan Dalam Dalam Hadisnya Maka Punten sekali Ketika Rasul menyampaikan Dalam sebuah hadisnya Bahwa La tagdob Walakal jannah La tagdob Walakal jannah Janganlah engkau marah Sebab Ketika engkau Mampu mengendalikan marah Maka engkau Dinantikan oleh surga Maka Rasulullah Memilih ini Untuk tidak marah Saat itu Sebab Unten bunda ayah anda Marah itu Ya Itu Allah Mendesain Wajah yang marah Itu tidak enak Dilihat Tidak enak Dilihat Dia cantik Dia gantel Ketika saat marah Tidak nyaman Itu wajah Dilihat Menyeramkan Seperti monster Gitu Kalau dia marah Menakutkan Membara-bara Karena maaf Karena maaf sekali Marah itu Kata Imam Kata Imam Al-Gajali Adalah So'latun Api yang membara-bara Minarin muqodah Allati tatoliu alal afidah Api yang membara-bara Sehingga jantung hatimu terbakar Itu kalau marah Maka Rasul memilih Sabar Ketika marah itu Nah Kemudian Rasulullah menyampaikan Maaf sekali Marah itu Allah Mendesain Wajahnya Tidak nyaman dilihat Yang kedua Kalau marah itu Akalnya Dangkal Padahal dia S3 Padahal dia S1 S2 Tetapi ketika marah Kayak anak-anak Dangkal otaknya itu Tidak bisa mikir Marah Gitu ya Nah Punten sekali Dan maaf sekali Pikirannya itu Yang penting saya puas Puas Itu pikirannya Maka Orang-orang yang marah itu Dia tidak mencari kebenaran Tetapi dia mencari pembenaran Orang-orang yang marah itu Dia tidak mencari kebenaran Tapi dia mencari pembenaran Kalau toh dia punya dalil Untuk Tentang marahnya dia Bukan dalil untuk kebenaran Tetapi dia mencari dalil-dalil Pembenaran atas dirinya Itu kalau marah begitu Cari ayat-ayatnya Cari hadis-hadisnya Yang membenarkan perilakunya Ya Itulah memang Kalau sudah marah itu Terbakar akalnya Terbakar jantungnya Maka punten kata Rasulullah Don't be angry La tang dong Walakal jana La tang dong Walakal jana Punten sekali ya Atau tidak Orang marah itu Sumbernya dari nafsu Ya Orang marah itu Sumbernya dari nafsu Namanya nafsu ammar Nafsu itu Menjadi sumber marah Maka Buahnya adalah marah Ketika nafsu terbakar Maka keluarnya adalah marah Jadi Inna nafsala ammar Ammarah itu artinya Mendorong-dorong Bunuh dia Lawan dia Injak dia Cacik dia Itu dia dorong di hati itu Kamu mau diinjak Lawan dia Lawan Jadi dia kompor Beleduk.com Kalau marah itu Karena memang ada amarah di jantungnya Maka Efeknya Apa tadi Sumber marah itu dari Nafsu Buahnya Marah Efeknya dia zolim ke orang Sumbernya Nafsu Ya Buahnya Marah Aniaya Efeknya Zolim ke orang Nah Kalau dia zolim ke orang Maka ingat karakter marah Waspadai ketika sarang Marah itu Adalah Dia bukan mencari kebenaran Tapi mencari Pembenaran Kalau toh dia ada dalil Dia cari dalil yang Membenarkan perbuatannya Nafsu Dia cari ayat-ayatnya Dia cari dalil-dalilnya Dia cari hadis-hadisnya Untuk membenarkan perbuatannya Itu nafsu Buah dari nafsu Amarah Efek dari amarah Dolim kepada orang Padahal dia cuman disapa Tidak menyapa Dia marah Nah Punten sekali Kalau orang Zolim Nah Ini bahaya Bunda ayah anda Allah akan memberikan hak Perbuatannya Allah akan memberikan hak Kepada yang terdolimi Doanya mustajab Tuh Doa Doa Ul madlum Mustajab Doanya orang yang Dizolimi Nih Doanya Orang yang Dizolimi Itu mustajab Ujung-ujung Dia marah Eh Kenapa dia marah Kepada aku Padahal aku tidak berbuat Salah kepada dia Nah Ketika dia terdolimi Dia berdoa Itu waktu mustajab Maka bunda ayah anda Ketika sedang dimarahin orang Doa Disitu segera Punten Ketika engkau sedang dimarahin Itu terdolimi Kamu Kalian itu Nah pada saat terdolimi Silahkan kau berdoa Itu adalah Waktu Prime time Bagi yang terdolimi Terdolimi itu pak Itu maaf sekali Itu Allah Memberikan hak Kepada orang itu Memberikan Triple edge Kepada orang itu Setiap doa-doanya Dikabulkan Maka punten sekali Keadaan kita saat ini Mungkin Doa yang terdolimi Maka rumah tangganya Berantakan Rezekinya hancur Karirnya mentok Hidupnya gegana Hidupnya andilo Kang saya sering ibadah Saya sering umroh Bahkan saya sering tahajud Ada yang lupa Mungkin dia sering marah-marah Ke orang Maka orang itu terdolimi Maaf Ketika orang terdolimi Allah memberikan hak Kepada orang itu Apapun doanya Dikabulkan oleh Allah Ya betul Maka waspada Don't be angry Dan itu Doa ul madlum itu mustajab itu Maka punten Ketika sedang dimarahin Tolong doanya yang positif Contoh suami marah ke istri Kok si papa marah-marah ke mama sih Padahal mama tidak buat apa-apa Nah pada saat itu Ibu berdoa Atau sebaliknya Istri marah ke suami Eh Kok mama mendadak jadi cabai merah begini Kok jadi panas begini Mama teh head ya Kok jadi singa begini Nah Ketika istri Memarahin suami Angkat tangan ke langit Ya Allah Tapi jangan di depan dia Jangan Kamu doain saya ya Jangan Di hati saja Ya Allah Soal istriku memarahin aku Ya Allah Doakan dia sabar Ya Allah Yang positif Doakan dia segera lerai marahnya Ya Allah Semoga dia segera taubat kepada Allah Amin Doanya suami Ketika istri sudah lerai Itu istri ujung-ujung taubat kepada Allah Pak Mohon maaf ya mama Tadi kok mama jadi marah kepada papa Ya Tuh Itu doanya suami Jangan diginiin ya Allah Ya Allah Istriku marah-marah Semoga ompong giginya Ya Allah Semoga Jangan Nanti rontok giginya Jadi ompong Jadi nenek-nenek Nah itu Punten sekali Di balik marah itu Ada keuntungan bagi yang dimarahin Maka waspada La tagdob Don't be angry Nah Nah Itu adalah hak Peripelets dari Allah Bagi yang terdolimi Akibat dimarahin Tapi kalau Yang Maaf Bagi yang menahan marahnya Tadi ingat Salah satu tanda orang-orang takwa itu ada tiga Ada tiga level Ada tiga stage Orang yang takwa itu Pertama Dia selalu menafkahkan harta kekayaannya Di waktu lapang Dan di waktu sempit Tetap sedekah dia Itu orang takwa Kalau dia sedekah ketika lapang Normal itu Tapi kalau sedekah ketika miskin Itu istimewa Istimewa Yang kedua Dia mampu menahan marah Itu tingkat kedua Menahan marah Bisa mengalahkan sedekah Tingkat kedua Sedekah satu miliar Sedekah seratus juta Itu bisa dikalahkan oleh menahan marah Kualitas ibadahnya Ya sahabat Bisa dikalahkan oleh orang Yang menahan marah Puntun Yuk kita bersaing saja Pastabikul khairat Bersaing ibadah Run tu jannah Jalan menuju surga Itu banyak Tetapi ada jalan Yang pastrek Ada jalan tahajud Ini cukup lama Menuju surga Ada lewat sedekah Ini cukup lama Menuju surga Ada lewat jihad Pisabilillah Ini cukup lama Menuju surga Ada hatam Quran Dan hafal Quran Ini adalah jalan menuju surga Tetapi ada jalan Yang paling pastrek Menuju surga Apa itu Menahan marah Kalau dia tidak punya apa-apa Sok atau ketika marah Tahan Astagfirullahaladzim Gitu Tapi yang di depan anaknya Mama Marah ya Enggak Yang sabar Nah yang sabar Kok sabar gitu Mama marah ya Itu kan sabar dia Ini sabar Nah sabar Nah ketika dia Mampu menahan marah Itu adalah Takwa tingkat nomor dua Ingat kemarin Sabtu yang lalu Amalan itu ada dua Ada amalan keluar Ada amalan Kedalam Ya Amalan keluar Adalah contoh Punya harta kekayaan Sedekah Amalan keluar Punya harta kekayaan Pergi umroh Akhir tahun Sedekah keluar Ibadah keluar Dia badan sehat Kemudian selatu rahmat orang tua Amalan keluar Dia sehat Bangun untuk tahajud Amalan badan Keluar semua itu Itu bisa dikalahkan Amalan keluar Dengan amalan ke dalam Apa Kang Rasin Amalan ke dalam Amalan ke dalam adalah Itu Imsak namanya Imsak itu menahan diri Untuk tidak makan Itu namanya puasa Menahan diri Untuk tidak melihat Yang tidak senonoh Yang tidak patut Itu menahan diri Menahan diri Untuk tidak dengar gosip Menahan diri mulut Untuk tidak berkata fitnah Itu imsak Itu ibadah ke dalam Menahan diri Untuk tidak marah Itu imsak Itu ibadah ke dalam Punten Menahan marah Itu tak ibadah Dan ibadah menahan marah Itu Sampai Rasulullah Memberikan Memberikan reward Kepada kita La tagdom La tagdom La tagdom Jangan marah Walakal jannah Surga menantimu Tuh Nah silahkan Bunda Ayah Anda Mau milih yang mana Ah saya kan memilih Untuk tidak marah Oke Itu tingkat nomor dua Rasulullah Memilih ini Ketika Si Nahamjah terbunuh Dia nahan Ya Allah Gitu Maka Wa in akobtum Akobtum bemisli Kalau kamu membalas Balas yang setimpal Dicubit Cubit lagi Dicubit Ditampar Tampar lagi Jangan begini Nampar satu Dia auto ripas Menamparnya Teman lebih satu Aniyaya namanya Boleh balas Tapi seimbang Tadi mamah nyubit papah ya Aku cubit lagi Imbas Nah Katanya Kekuatannya beda Kalau kekuatannya Pakai temperatur aja Dia merah Atau kuning Kulitnya Ketika dicubit Untuk berdarah Nah harus imbang Itu boleh Seimbang Tapi kalau lebih Itu Aniyaya namanya Ya Aniyaya Nah Ada tingkat tertinggi Dari menahan marah Ali Imran 134 Apa itu Wah ini Tingkat tertinggi Di atas Engkau Memaafkan yang Memarahin kamu Itu mah Stage yang Paling tinggi Pertama Sedekah di Waktu lapang Dan sempit Itu level Pertak bawah Naik ke atas Menahan marah Itu nomor dua Naik ke atas Memaafkan yang Engkau Yang dimarahin Suami yang Sering marah Dimaafkan oleh Istri Atau istri yang Sering marah Dimaafkan oleh Suami Itu ibadah Yang paling tinggi Ibadah yang Paling tinggi Gitu ya Maka pun Tengsakali Bahwa La tagdob Walakal Jannah Jangan marah Ya Nanti surga Menantimu Ingat kemarin Hadis Yang diwatkan oleh Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar Beliau mengatakan Dalam sebuah hadisnya Ya Ya Rasulullah Mayubai duni Anggudobi rabbi Amalan apa Yang menjauhkan Aku dari Murka Allah Rasulullah Berikanlah Kepadaku Amalan apa Yang menjauhkan Aku dari Murka Allah Apa jawaban Rasulullah La tagdob Ketika engkau marah Itu mengundang Murka Allah Ketika engkau marah Itu mengundang Murka Allah Maka la tagdob Walakal jannah Di hadis yang lain Di hadis yang lain Menyampaikan Apa Apa Amalin Apa Ma'amalin Yudhul jannah Ya Rasulullah Amalan yang bisa engkau Tidak kelihatan Tidak kelihatan Cuma kelihatan Wajah merah Tangan mengepal Maka kalau marah Segera Kalau sedang berdiri Dianjurkan oleh Rasulullah Sok atau duduk Kalau sudah duduk Masih marah Sok atau berbaring Aduh Kesel anak-anak Ke kamar deh Ibu tidur Tapi kalau tidur Masih abruk-abrugan Sananjang sampai patah Gitu Ya Gitu Marah itu api Marah itu api Nah Untuk memadamkan api Hanya air Maka kalau marah Segera wudu Ya Segera wudu itu Nah oleh karena itu Bunda Ayah Anda Puntun sekali La tagdob Walakal jannah Maka Dalam kesempatan Yang mulia ini Kang Rasid Ijin sekali Bahwa Marah Rasul pernah marah Rasul sempat marah-marah Tetapi Rasul memilih Untuk memaafkannya Wa inta'fu Hwa akrabuli taqwa Jika engkau Memaafkan kepada Orang-orang yang engkau benci Maka engkau adalah Sudah jalan pasrek Kepada ketakwaan Kepada Allah SWT Itulah Kang Rasid Saya sih sebel Kang Habis pun Dia dikasih tahu Masih begitu Masih ngeyel Dia dikasih tahu Masih ngeyel Apakah saya perlu marah Gitu ya Ada pertanyaan begitu Silahkan engkau marah Mana silahkan engkau marah Ya Cuman kalau marah Pada tempatnya Pada tempatnya Begini Rasul marah Karena Allah Ingat kemarin Kapan marahnya Pada saat Hukum Allah Diinjak-injak Boleh marah disitu Harus marah disitu Ketika anak kita Sudah tidak sholat Ketika suami kita Sudah tidak sholat Ketika istri kita Sudah tidak sholat Boleh marah disitu Marah disitu Maka Imam Al-Ghujali Imam Ad-Dakok Dalam kitabnya Menyampaikan Disitu As-sakitu'anil haq Syaitanul akhras Ketika engkau Diam kepada yang haq Maka engkau adalah Setan yang bisu Nah kita Tidak mau Di kategorian Menjadi setan yang bisu Maka silahkan marah Tetapi Kang Rasul Saya menjadi CEO perusahaan Saya menjadi GM perusahaan Itu anak Datang lambat Minta gaji Di awal waktu Kewajiban Tidak dilaksanakan Kumaha atukang Caranya Jangan marah Menangani yang Seperti itu Cukup tegas Apa bagi caranya Ada fakta Ada aturan Contoh Si mbak Sudah Kesekian kalinya Mecahin piring Di dapur Mbak Piring yang keberapa Itu mbak Dia diem Maaf sih mbak Ibu gak usah marah Sini mbak Maaf Mbak Mbak Sudah kerja disini Satu bulan Tapi piring Ibu Yang dua losin itu Sudah habis mbak Itu fakta Fakta Dua losin Habis piring Gak usah marah-marah Kalau marah-marah Terbakar Jantungmu Rugi Mbak Maaf Ini fakta Dua losin piring Sudah habis Itu faktanya Nah Kalau dua losin Sudah habis Ketika mbak Kerja disini Ada aturan Ketika sudah dua losin piring Maaf mbak Mbak boleh kerja Di luar sana Gak usah marah Silahkan tanda tangan SP3 Mbak sudah tidak boleh di rumah ini lagi Gak perlu marah Selesai Pikiran aman Hati lapang Maka kalau ada sesuatu Tinggal ada faktanya mana Genakan aturan Kayak hakim begini nih Ada penjahat datang Itu hakim Jangan marah Hakim itu Gunakan rulenya Saya ambil Itu hakim Ngambil palu Dilempar ke si Suspek itu Saya marah kepada kamu Dilempar Jangan Itu memarah Si hakim itu Tetapi hakimnya gini Faktanya Kamu telah membunuh Faktanya Kamu telah membunuh Sekian orang Suami Isi dan anak-anak Nah Aturannya Engkau Dipenjara seumur hidup Dan nanti akan Engkau dibunuh gantung Tegas Sudah Selesai Tidak perlu marah Insya Allah Dia terselamatkan Dari murkanya Allah SWT Don't be angry Maka Maka benar sekali Caranya tadi Caranya adalah Apa Tiga level Ketika marah Memuncak Perbanyak istighfar Astagfirullahaladzim 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 Karena itu adalah api Ya Dan Napsu Sumbernya adalah Napsu Efeknya Buahnya marah Marahnya Itu orang perkasa Orang yang Amat perkasa itu adalah Orang yang Mampu mengendalikan Marahnya Dia orang perkasa Puntan bunda ayah anda Para general Yang terlatih Ketentaraannya Yang terlatih Kepolisiannya Bahkan orang-orang Yang terlatih Silatnya Ketika dia marah Dia tidak bisa Mengendalikannya Orang yang perkasa itu Adalah ketika Dia Mampu mengendalikan Amarahnya Semoga Kita bisa Dikategorikan Orang-orang Yang mampu Mengendalikan marah Kemudian Naik ke atas Memaafkan Yang memarahin Dan yang keempat Engkau akan menjadi Penghuni surganya Allah SWT Saya kira itu dulu Terima kasih Semoga ada manfaatnya Ijin Karena masih Terus muncul Semoga cepat Mohon maaf Atas kehilapan Dan kesalahannya Yang adalah kesalahan Semoga Allah Memaafkannya Yang benar Di Quran dan Sunnah Semoga kita dikasih Kemampuan untuk Bisa menjaga marah Don't be angry Walakal jannah Surga menantimu Haturnuhun Terima kasih Mohon maaf Lahir dan batin Kita tuduhkan kepada Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha Illa anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Baca wal asri Bismillahirrahmanirrahim Wal asri Innal insana Lapi husrin illa Illalladina amanu Pa'amilu Salihati Watawa Sawbil haqi Watawa Sawbi sob Haturnuhun Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV